Intro Selamat datang kembali di channel Burnet Trader Di video kali ini saya Kemal Lisa Untuk pertama pergerakan saham-saham dari sektor komoditas Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, ke enam MBMA, ke tujuh BRPT Kedelapan Antam, ke sembilan Inco, ke sepuluh Tins, ke sebelas Akra, ke dua belas Esa, ke tiga belas Agi, dan terakhir NGKL Langsung saja kesempatan pertama Ada Medco yang ditutup dari ke sembilan ratus sepuluh, terkoreksi 4,71% Kalau dilihat dari transaksi asing, net sale Kalau dibuka semuanya, Medco didistribusi Langsung saja ke teknikalnya, untuk Medco kondisi seperti ini Kena buang ya Entah ini buangannya kenapa Karena saat dia naik dua hari Setelah menembus MA60-nya garis biru Malah dibuang ke support lagi ya Kondisi seperti ini Tetap menurut saya Kemarin itu mungkin ada profit taking saja Tapi ya masih sama Gambarannya, teknikalnya Harus bertahan di atas 8,80% Untuk Medco Jadi gimana untuk Medco? Lihat Senin gimana pergerakannya Mestinya sih kalau saya lihat Kalaupun koreksi satu candle lagi Dan bisa hijau lagi ya Masih bisa mencoba kembali naik lah Kalau dilihat juga memang candle hammer terbalik di time frame weekly Tapi ya Tidak masalah harusnya lah ya Malah kesempatan beli yang belum punya di harga bawah Seperti itu ya Untuk Medco Langsung saja ke samp selanjutnya Ada Elsa yang ditutup DG372 Menguat 1,08% Kalau dilihat dari tentasi asing Net buy Kalau di lewakkan sebenarnya Elsa diakumulasi Langsung saja ke technicalnya Elsa dipucok harum juga Dia reboundnya naik 6% Lumayan bagus Dan Gap langsung ditutup ya Tidak sampai Satu bulan lebih Dan nutup gap lagi Dan kondisi seperti ini Mestinya Masih bisa nanjak Kalau melihat historinya Support kuatnya saat ini Semenjak 2021 Dua tahun yang lalu Ada di 400 Nah ini yang akan ditembusnya Dan diarahnya Di bulan Juli Tembusnya Kita nggak tahu Tapi peluang besar ke atas Kalau baru mau beli harga sekarang Hitung-hitung Race rewardnya Kalau yang sudah punya Follow the trend aja Untuk Elsa Kalau dilihat dari time frame weeklynya Bagus Pola ice skating triangle Ditembus dan Rebound Tembus 360 juga Volume juga lumayan meningkat Walaupun nggak terlalu signifikan ya Tapi oke Harusnya ya Nih kelihatan kan Di time frame weeklynya Itu ada resisten yang cukup kuat Di 400 sampai ya 4.10 itulah Area ini nih Jadi resisten kuat Dan Harusnya masih oke Untuk Elsa Elsa tutup aja Naikin aja nih 3.40 untuk sandarannya ya Nah ini Jadi menarik Masih Untuk Elsa Masih berpeluang ke atas Seperti itu untuk Elsa Langsung saja Kasih selanjutnya Ada pegas Yang ditutup Dari 1350 Terkoreksi 0.73% Kalau dilihat dari Transaksi as Sink net sale Kalau dilihat Poker semuanya Pegas Di akumulasi Walaupun tipis Langsung saja ke technicalnya Pegas Kondisi di time frame dailynya Koreksi wajar Nggak masalah Nutup Nggak dividanya Peluang besar ditutup Pegas Di 2023 Ini akan mengakhiri Masa downtrendnya Semenjak November 2022 Dan gap Peluang besar ditutup Tapi Perlu waktu aja Ya Kalau kondisi Seperti ini Sudah kelihatan Pegas Harusnya Nggak turun Di bawah 1300 Kalau bapak ibu Nekat Beli harga sekarang Itu stop loss Saja Kalau dia gagal Bertahan di atas 1300 Mimbulan Ini Itu aja ya Karena dia akan Turun lebih dalam Kalau sabar menunggu Silahkan juga Nggak ada salah Saham Pegas juga ya Menurut saya Berfundamental bagus Konsisten bagi dividend Ya mestinya aman Dan juga saham-saham B cap Kan Aman lah Kalau disimpet Ya Jadi seperti itu Tapi kalau untuk trend Jangka pendek Trading-trading cepat Swing trade Ataupun lainnya Ya 1300 Jadi Sandarannya Jangan sampai turun Di bawah Itu Untuk Pegas Seperti itu Untuk Pegas Langsung saja Sampai selanjutnya Ada PGO Yang ditutup Di harga 815 Terkoreksi 1,21% Kalau dilihat Dari transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari broker Sebenarnya PGO Didistribusi Langsung saja Ke teknikannya PGO Turun ya Dan Ya Seperti analisa saya Sebelumnya Nggak mampu naik ya Ke bawah dulu Harusnya minggu Ini kan dia naik Ternyata Nggak mampu naik ya Udah Turun dulu ya Uji 800 lah Bertahan nggak Kalau kondisi seperti ini Menurut saya Masih bisa bertahan Itu kuncinya 800 jebol itu Tinggalin dulu Ya Kalau nggak mau Menunggu lama Dan juga dia Sudah bagi dividend ya Cuman dividendnya Nggak besar Mantul nggak Mantul Di 800 Tapi disclaimer ya Untuk PGO Kalau dilihat Dari time frame weeklynya Ada buangan Tapi buangannya Bapak Ibu bisa perhatikan Volume mingguannya Sangat tipis Bahkan Kalah Dengan volume Waktu 2 hari Perdagangan Minggu sebelumnya Ya lebih kecil malah Ini kan 5 hari Berarti buangannya itu Buangan biasa Tetap Ada pantulan Poluang besar Di 800 Untuk PGO Tapi ini kembali lagi Disclaimer on Keputusan jual beli Di tangan masing-masing Seperti itu PGO Langsung saja Kesempatan selanjutnya Ada MDKA Yang ditutup DG 3330 Terkoreksi 2,34% Kalau dilihat Dari transaksi Asing net Bye Kalau diambil Kesempatannya MDKA Diakumulasi Langsung saja ke technicalnya Untuk MDKA Kena puncak Wajar Kalau ada koreksi Kalaupun Minggu depan Senin Setelah Dia koreksi lagi Ke bawah Menguji area 3200 nya Itu juga Wajar Gak perlu takut Ya Tapi yang belum punya WTNC dulu Nah war di bawah aja ya Kalau kondisi seperti ini Masih sama MDKA itu Bulan ini Bulan depan Gak boleh turun Di bawah 3000 Jadi kalau mau beli Beli mepet Di 3200 3200 Atau Di bawahnya sedikit Bisa di 3120 Di dekat MA20 nya Garis merah nih Nah stop loss nya Di bawah 3000 Jebol 2900 Tinggalin Seperti itu Bisa seperti ini Resiward nya ya Kalau misalnya beli Di 2300 Kondisi seperti ini 13% Lumayan dalam ya Swing 60 nya Udah kesentuh Takutnya sih Udah gak kuat ya Tapi kita lihat aja ya Kalaupun masih kuat naik ya Maksimal 3800 Untuk Lebih tinggi dari itu Peluangnya belum Masih Belum saatnya Kalau bulan Juli Ya Maksimal pun 3800 Itu pun kalau mampu Untuk MDKA Jadi seperti itu Untuk MDKA Langsung saja Kasam selanjutnya Ada MBMA Yang ditutup di harga 785 Tar koreksi 1,25% Kalau dilihat Dari transaksi asing Net buy Kalau di luar kasamnya MBMA Didistribusi Langsung saja MBMA Jebol juga ya Kemarin Ribbon Dia di tanggal berapa nih Rabu ya Dia cepat turun Ribbon Eh jebol Ini sih Tanda-tanda gak kuat Biasanya ya Udah Ini Kalau saya lihat sih Kemungkinan besar False break Dan Siap-siap turun Ke 750 Kelownya lagi Ini gagal Menurut saya loh ya Tapi disclaimer on Kalau Bapak Ibu yang mau Kalau Bapak Ibu yang masih punya Ya Lihat aja Senin Kalau dia gak balik ke 800 Sangat berpulung Ke 750 Uji supportnya Apalagi kalau Candlenya merah Senin Turun ke bawah Seminggu ke depan Bahkan di arah-arahnya Arahnya itu 750 Bisa uji supportnya Ini lagi Untuk MBMA Seperti itu Untuk MBMA Langsung saja Kesam selanjutnya Ada BRPT Yang ditutup Di harga 760 Sama harga Penutupan Hari sebelumnya Kalau dilihat Dari Tentas Asing Net Sell Kalau dilihat Dari pokor Semarinya BRPT Ada akumulasi Langsung saja Ke teknikalnya Untuk BRPT Kalau saya lihat Karena juga Ada akumulasi Dari MG Dan juga Volume meningkat Melihat Candlenya juga Walaupun Memang Doji Higher Higher Low Tapi Dan Peluang besar Tembus 780 Minggu depan Tapi ini disclaimer ya Kalau dilihat Dari Sangat berpeluang Tembus Targetnya kemana Kalau jalan 840 850 Ada potensi upset Di bulan Juli ini Masih bisa naik 10% lagi Tapi disclaimer Untuk BRPT Seperti itu Langsung saja Kesam selanjutnya Ada antam Yang ditutup Di harga 1975 Terkoreksi 2,22% Kalau dilihat Dari transaksi Asing Net Sell Kalau dilihat Dari pokor Semarinya Antam Didistribusi Ada yang Buang Langsung saja Ke technical Coba tembus Dibuang lagi Buangnya juga Dengan volume Yang lumayan Besar ya Walaupun memang Masih kecil Dari sehari sebelumnya Karena tutupannya Di harga terendah Kalau kondisi Seperti ini Ya Lihat Senin lah Jangan dulu Paksa beli Lihat Senin aja Kemana arahnya dulu Lebih konfirmasi Senin Lihat Kalau dia balik ke 2000 Itu bagus Berarti Kalau tingkat beli harga sekarang Di bawah C-nya nih Bisa cut loss Atau sekalian Jebol 1900 Baru cut loss Juga boleh Ya Untuk antam Kalau dilihat dari Time prime weekly-nya Candle-nya kurang bagus Kalau bisa Minggu ini Dia tembus 2050 bertahan Itu bagus Swing low-nya Sayang Swing low-nya Minggu ini Kurang oke Jadi seperti itu saja Untuk antam Langsung saja Kesam selanjutnya Ada Inco Yang ditutup Di harga 6.325 Terkoreksi Terkoreksi 0,39% Kalau dilihat dari Transaksi Asing Net Sell Kalau di bawah Kesempatannya Inco Diakumulasi Walaupun tipis Langsung saja Kata Nickel-nya Inco Udah aman nih Kalau menurut saya Sih aman Inco Pelopulan Ke atas Harusnya Targetnya Masih sama Resistennya 6.700 Kalau dilihat Dari Candle weekly-nya Volume Melayu meningkat Dan ada Perlawanan Di area 6.300 Mestinya Sih bagus Inco Minggu depan Siap-siap Ke atas Inco Tapi disclaimer Seperti itu Untuk Inco Langsung saja Kesam selanjutnya Ada Tins Yang ditutup Di 950 Menguat 1,06% Kalau dilihat Dari Transaksi Asing Net Bye Kalau di Bokas Semanya Tins Diakumulasi Langsung saja Ketengah Tins Juga Bagus Sayangnya Memang Harga Sekarang Harga Tinggi Tapi Kalaupun Neket Masih Bisa Masih Bisa Kalau Yakin Kalau Mau Cut loss Cut loss Dulu Kalau Dia gagal Bertahan Di atas 920 Atau Sekalian Di 830 Paling Mentok Cut loss 8% Wajar Kalau Untuk Swing Swing Nya Kemana Targetnya Ini Kalau Tembus Minggu Depan Tembus 1050 1060 Resiward 1 Memang Gak Ideal Kalau Baru Beli Harga Sekarang Tapi Kalau Yakin Seperti Itu Trading Plannya Karena Ketinggian Harga Belinya Kalau Mau Cut loss Mepet Juga Boleh Kalau Mau Cut loss Cut loss Kalau Dia gagal Bertahan Di atas 930 Sebenarnya Kalau Dia gagal Bertahan Di atas 935 Udah Jelek Harusnya Bisa Turun Dulu Memang Mungkin 1-2 Minggu Atau Bulan Depan Naik Lagi Tapi Dia Akan Turun Dulu Kebawah Uji Support 880 Kalau Enggak Mau Pakai Stop Loss Juga Gak Masalah Tins Dengan Harga Sekarang Menurut Saya Juga Cukup Murah Kalau Bapak Ibu Mau Lihat Di Stock Bid Itu Bisa Kalau Melihat PBP PE Sam Yang Mula Biasanya Di Standar DPSC Minus Minus 2 Murah Jadi Seperti Itu Untuk Tins Bagus Double Bottom Paluang Besar 980 Ditembus Senin Minggu Depan Seperti Itu Untuk Tins Langsung Saja Kesam Selanjutnya Ada Akra Yang Ditutup Di Harga 1450 Menguat 1,04% Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Buy Akra Juga Akumulasinya Bagus Kalau Dilihat Buk Resmen Akra Di Akumulasi Langsung Saja Ketan Akra Swing Loss 1,400 Dan Bertahan Aman Agak Rawan Ya Masih Kenapa Karena Volumenya Enggak Kuat Dia Naik Tapi Volume Makin Lemah Atau Kurang Jadi Agak Bahaya Juga Momentumnya Tapi Kalau Mau Spekulasi Buy Cut Lossnya Sekitar 4,5% Sampai 4,8% Maksimal 5% Target Profit 4,8% Itu Aja Kalau Berminat Seperti Ini Pokoknya Kalau Akra Balik Lagi Minggu Depan Di bawah 1,400 Indikasinya Udah Jelek Seperti Tutup Akra Langsung Saja Kesam Selanjutnya Ada ESA Yang Ditutup Di Harga 670 Menguat 2,29% Kalau Dilihat Dari Tentasi Asing Net Sell Kalau Dilihat Buka Sampai Esa Di Akumulasi Langsung Saja Ke Teknik Untuk Esa Berhasil Briot Cuman Polum Belum Kuat Takutnya Fals Tapi Sudah Bagus Lihat Neket Aja Pokoknya Agak Jauh Juga Support Sandarannya 5,50 Tergantung Masing-masing Bagaimana Strateginya Untuk Esa Kondisi Seperti Ini Dia Berhasil Breakout Cuman Volume Yang Nggak Kuat Coba Lihat Dari Time Weekly Bagus Sepertinya Valid Ke Atas Esa Esa Naik 15% Minggu Cukup Luar Biasa Kemana Arah Masih Nanjak Target Esa Belum Besar 7,50 Itu Akan Diuci Ini Kalau Jalan Minggu Depan Atau 1-2 Minggu Kedepan Atau Di Bulan Juli Target Swing Menurut Saya Karena Ini Sudah Naiknya 15% Berarti Ya 7,50 Itulah Maksimalnya Ya Untuk Esa Mungkin Nggak Pola Kependal Ini Jalan Di Bulan Juli Kita Lihat Aja Market Gimana Maunya Tapi Kalau Jalan Minggu Depan Seperti Itu Langsung Saja Kesam Selanjutnya Ada AGI Yang Ditutup Dari 1930 Terkoreksi 1,78% Kalau Dilihat Terasasi Async Net Sell Kalau Dibokan Semuanya AGI Diakumulasi Walaupun Tipis Liquiditas Tipis AGI Langsung Saja Ketan Nikal AGI Breakout Ya Waktu Itu Juga Saya Bukan Neket Aja Beli Ya Tiare Support Ini Kemungkinan Besar Ribbon Bener Ribbon 1900 Dijaga Tapi Kalau Mau Lebih Konfirmasi Jebol 1880 Baru Cut Los Juga Bisa Target Nya Masih 2020 Ya Jadi Masih Ada Potensi Upset Sekitar 4,5% Peluang Besar Dan Ini Disclaimer On Kalau Dilihat Dari Time Frame Weekly Nya Juga Bagus Volume Meningkat MACD Juga Mulai Mengarah Atas Dan Dia Berhasil Breakout 1920 Menarik Harusnya Minggu Depan AGI Bisa Ke Arah 2000 Resistannya Seperti Tutup AGI Langsung Saja Kesam Terakhir Ada NCKL Yang Ditutup Dage 965 Menguat 4,89% Kalau Dilihat Dari Transaksi Asing Net Buy Kalau Dibuk Kesamanya NCKL Di Akumulasi Langsung Saja Ketan NCKL Bagus Swing Low Iya Peluang Besar Swing Low Waduh Mau Bagi Dipidan Dia Dengan Harga Sekarang 22 Rupiah Enggak Enggak Masalah 2% Lebih Aja Dipidannya Kan Tanggal 11 Juli Selasa Ex Death Berarti Senin Nanti Cum Death Ada Peluang Dipiden Trap Sedikit Tetap Enggak Masalah Tetap Akan Menjaga Kalau Berminat Tapi Ini Disclaimer Ambil Aja Dipiden Dan Peluang Besar Tetap Kapital Gain 2% Sangat Mungkin Ditutup Dalam Waktu Dekat Tapi Ini Disclaimer Ini Tetap Akan Tembus 1000 Untuk NJKL Jadi Seperti Itu Untuk NJKL Cukup Sampai Di Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Apabila Channel Borneo Trader Bermanfaat Dan Sampai Sampai Ketemu Tetap Semangat Dan Semoga Bisa Tarus Cuan